Di tengah berbagai tantangan, ditambah situasi pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia. Komitmen bersama baik itu pemerintah, BPJS Kesehatan, mitra kerja, peserta dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program JKNK sepatut diapresiasi. Salah satu bukti makin kokohnya pengelolaan program, yaitu melalui catatan kinerja pengelolaan program dan pengelolaan keuangan di tahun 2020 yang mendapat predikat wajar tanpa modifikasi atau WTM dari kantor akuntan publik. Predikat ini terus disandang secara berturut-turut sejak diimplementasikannya program JKNKIS. Direktur utama BPJS Kesehatan, Ali Hufron Mukti, mengatakan bahwa ini merupakan predikat ketujuh yang tirai secara berturut-turut sejak BPJS Kesehatan beroperasi pada 1 Januari 2014 dan predikat ke-29 sejak PT. ASKES Persero berdiri. Hal tersebut menandakan bahwa posisi keuangan BPJS Kesehatan pertanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ada pun akuntan publik yang melakukan audit adalah Mirawati Sensi Idris atau MSI yang berafiliasi dengan More Global Network Limited. Kabar gembira lainnya yakni kondisi keuangan dana jaminan sosial atau DCS Kesehatan di tahun 2020 juga dilaporkan semakin mebaik. Hal ini tercermin dari aset neto yang mengalami perbaikan signifikan menjadi minus 5,69 triliun rupiah. Menurun tajam dari tahun 2019 sebesar minus 50,99 triliun rupiah. Baiknya kondisi keuangan program JKN KIS di tahun 2020 tidak terlepas dari dampak penyesuaian iuran sesuai dengan amanah perpres 64 tahun 2020. BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk penyihatan DCS dan memastikan bahwa DCS digunakan dengan benar. Artinya digunakan sesuai kebutuhan medis dan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan peserta. Selain itu dampak positif dari membaiknya kondisi keuangan DCS yakni tidak terdapat klaim gagal bayar dan tercatat surplus pada arus kas sebesar Rp18,74 triliun pada 31 Desember 2020. Dengan demikian diharapkan tidak ada kekhawatiran dari FASKES untuk tetap memberikan layanan yang optimal bagi para peserta JKN KIS. Selain capaian WTM sepanjang 2020, BPJS Kesehatan berhasil memenuhi target-target Annual Management Contract atau AMC dengan total capaian 105,68 persen dari target capaian 100 persen yang harus diraih BPJS Kesehatan. Sementara penilaian penerapan tata kolola yang baik tahun buku 2020 yang dilaksanakan oleh asesor independen menunjukkan BPJS Kesehatan termasuk dalam predikat sangat baik dengan skor 90,56. Selain itu, kinerja BPJS Kesehatan sepanjang 2020 juga terjamin dari sejumlah indikator berikut ini. Dari aspek kepersertaan, per 31 Desember 2020 jumlah peserta mencapai 222,4 juta jiwa atau sekitar 82,33 persen dari total populasi Indonesia. Dengan tingkat kepuasan peserta tahun 2020 sebesar 81,5 persen, Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.